Hari ini aku mau banyak-banyak kepoin Mas Anam nih Karena sebenarnya Mas Anam nih kayaknya setiap bikin konten selalu viral Selalu nyeleneh dan selalu kayak bikin orang bertanya-tanya Kenapa sih harus bikin konten kayak gitu gitu kan Yang terakhir yang bikin Mas Anam viral ini Karena Mas Anam membuka jasa membangunkan sahur ya kan Itu gimana? Kenapa bisa kepikiran punya ide untuk buka jasa membangunkan sahur? Kalau kepikiran sih sebenarnya sudah hampir sebelum puasa Kak Saya sudah kepikiran ah buka jasa membangunkan sahur Setelah beberapa hari sebelum puasa itu teman-teman juga banyak request Bikin spandu bangkan sahur dong, bangkan sahur dong Itu saya bikin, tapi sebenarnya saya sudah kepikiran sebelum-sebelum mereka request Masa saya diem aja Rahasia ya, karena ya Itu ada berapa berarti Mas Anam yang dibikin posternya? Satu aja atau ada beberapa di beberapa tempat? Saya dua Di dua tempat? Dua saya pasang di pinggir jalan, terus jalan satu saya lepas Kan biasanya kalau di desa kan dicorek-corek gitu loh Yang aman Tapi kalau yang diposting di Instagram tuh sampai sekarang masih aman? Aman masih, kemarin di cek masih aman Kan ada beberapa stasiun TV yang liput, masih aman Masih aman, sampai sekarang alhamdulillah masih aman Dengan modal berapa bikin poster buat jasa itu? Sama yang tahun baru, 30 ribu rupiah Sama yang tahun baru berarti? Kalau sama yang tahun baru tuh, tahun baru juga ada dua poster juga? Sama, 30 ribu rupiah juga Wow, dengan modal 30 ribu rupiah Akhirnya diposting ke sosial media Sudah ada berapa orang yang kemudian pakai jasa mas Anam untuk dibangunkan sahurnya? Kalau chat terakhir sampai sekarang sih 400-an 400 orang dalam berarti ini sudah jalan tiga hari mas? Ya, tiga hari Paling yang saya bangunin cuma 10 orang, 11 orang Ah, dari 400 itu kemudian dipilih lagi atau gimana sih konsepnya itu jasa mas Anam? Paling kalau yang chat sore atau yang saya dahulukan yang paling bawah kak Biar kebaca kan Oke, berarti ini kalau misalnya katakanlah aku menge-chat di hari Selasa Tapi yang di bawahnya sudah banyak banget tuh Belum sampai di slot aku yang harus dibuka ya WhatsApp-nya ya berarti ya Gak tak buka, rata-rata langsung jam setengah tiga malam Itu langsung saya miss school Tiga kali saya miss school, lalu gak bangun yaudah Ah, berarti ini tiga hari ini berarti 10 orang Atau perharinya 10 orang Ya, paling 40-an orang sudah saya bangunin Tapi rata-rata gak bangun semua Mungkin karena kadang ada yang handphonenya di silent mungkin mas Anam Tapi ya ada juga yang senang Uh, asik bangunin Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Sub indo by broth3rmax Terima kasih.